Jokowi Dodo Tim Tribun Network mobil dengan bendera merah putih Perusahaan melaju dengan perlahan Hal itu dilakukan guna menghindari lubang lantaran jalanan rusak Terlihat setengah jalan beraspal namun setengahnya dipenuhi batu dan kerikil Dari laju mobil terlihat sang supir kebingungan Harus melalui ruas jalan sebelah kanan atau kiri Pasalnya kedua ruas jalan tersebut sama-sama mengalami kerusakan parah Oleh sebab itu mobil yang ditumpangi Jokowi nampak meliuk-liuk ke kanan kiri Sementara terlihat rombongan dan pengawalan mengular di belakang mobil RI1 Namun nampaknya rombongan Jokowi harus melewati jalan rusak yang begitu panjang Kemudian terlihat pula beberapa warga yang sudah menunggu di pinggir jalan Mereka rela panas-panasan demi menyambut orang nomor satu di Indonesia itu Jokowi pun terlihat melampaikan tangan menyapa rakyatnya Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi langsung membuktikan kritikan yang disampaikan tiktokers Pimo Yudo Diketahui beberapa waktu lalu Pima mengkritik Provinsi Lampung hingga banyak jalanan yang rusak